Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai graf. Graf merupakan himpunan benda-benda yang disebut dengan simpul, vertex atau noh, yang terhubung oleh h atau cc. Pada contoh ini, graf direpresentasikan oleh huruf kapital G, sedangkan himpunan vertex direpresentasikan oleh huruf kapital V, dan himpunan h direpresentasikan dengan huruf kapital E. Pada contoh di sini, himpunan vertex memiliki anggota V1, V2, dan V3, di mana vertex-vertex tersebut digambarkan dengan lingkaran seperti berikut, V1, V2, dan V3. Sedangkan h atau cc-nya direpresentasikan dengan jaris berwarna biru. Contohnya di sini, V1 menuju V2 atau V2 menuju V1 direpresentasikan dengan jaris berwarna biru sebagai berikut, maupun V1 menuju V3 yang direpresentasikan dengan garis biru sebagai berikut. h memiliki cos atau jarak tempuh, di mana pada contoh di sini, cos atau jarak tempuh dari V1 menuju V2 adalah 2, dan jarak tempuh V1 menuju V3 ataupun V3 menuju V1 adalah 4. beda halnya dengan directed graph, pada directed graph, di mana cc atau edge memiliki arah, jadi dia tidak bisa 2 arah, dia hanya memiliki 1 arah saja. Contoh pada gambar ini, V2 menuju V1, dia hanya dapat dilalui 1 arah, V2 menuju V1 saja, tidak bisa kebalikannya V1 menuju V2, di mana edge ini disebut dengan arch atau gusur. Ada pun kegunaan dari graph diantaranya, graph biasa digunakan untuk menentukan konfigurasi jaringan. Biasanya dijadikan plotting atau peta untuk membuat konfigurasi jaringan. Selain itu, graph juga digunakan untuk menjari jarak tempuh minimum, atau masalah yang paling umum disebut dengan traveling salesman problem, atau mencari jarak minimum perjalanan dari salesman.